Personil TNI dari Kodim 0404 Muarainim ditempatkan di pos pengamanan dan pelayanan guna mengamankan arus mudik lebaran tahun ini. Menjaga keamanan dan kenyamanan arus mudik lebaran 2023, pemerintah kebupaten Muarainim bersama TNI Polri membentuk posko pengamanan dan pelayanan di enam lokasi di wilayah Bumi Serasan Sekundang. Ratusan anggota TNI dari Kodim 0404 Muarainim dibantu dari markas batalion guna mengamankan dan melayani warga yang mudik lebaran di jalan lintas tengah Sumatera saat perjalanan mudik lebaran. Dandim 0404 Muarainim Letkol Arhanud Rimba Anwar mengatakan TNI dan Polri terlibat langsung dalam memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang melakukan perjalanan mudik dan melintas di wilayah kebupaten Muarainim. Khusus anggota TNI ditempatkan di 14 posko dan pos pelayanan dan keamanan yang tersebar mulai dari kecamatan Gelumbang hingga kecamatan Semendoraya. 14 pos ini terdiri dari 6 posko utama untuk pelayanan dan keamanan dan 8 pos-pos kecil sebagai titik kontrol dianggap rawan. Untuk di setiap posko utama ada 4-6 personil yang dibagi 2 sip. Sedangkan untuk di pos-pos kecil ada 4 anggota TNI ditugaskan guna pengawasan tiket kecil. Alhamdulillah kami sudah dengan Polres. Di Muarainim ini sudah ada kurang lebih 14 pos yang sudah dibagi mulai dari Gelumbang sampai dengan ke Semendor. Di situ ada personil TNI-nya sendiri. Itu terlibat langsung juga bang ya? Terlibat langsung di pos-pos tersebut. Set gas di posko-posko lebaran disiagakan mulai H-4 lebaran hingga H-5 lebaran agar arus mudik dan arus balik bisa dipantau dengan baik dan bisa memberikan pelayanan untuk pemudik saat di jalan. Bagi para pemudik yang melintas di wilayah Kabupaten Muarainim disarankan untuk bisa memanfaatkan posko-posko yang ada untuk istirahat agar bisa menjaga stamina saat berkendara saat mudik. Mardiansyah, Paul TV